Intro Sepertimana yang tular baru-baru ini di laman sosial yang mengatakan bahwa Jika bukan kerana Najib Razak, Amno sudah dikuburkan Namun jika Amno ingin menguasai sekali lagi, Najib Razak perlu dibebaskan Adakah ini salah satu kenyataan yang benar-benar terjadi Dan baru-baru ini, yaitu seorang penganalisis mengatakan bahwa Dan mempercayai ahli akar umbi Amno Mungkin tidak mengendahkan gesaan presiden yaitu Ahmad Zaid Hamidi Untuk membina parti lebih progresif Dan Ahmad Fauzi Abdul Hamid ada mengatakan bahwa Kenyataan Zaid pada kami selalu Yang sekadar retorik politik yang tidak disokong sebarang tindakan beliau Dan katanya juga Amno masih berdepan kesukaran untuk melakukan agenda reformasi Yang didokong Perdana Menteri, yaitu Anwar Ibrahim Dan beliau berkata juga keputusan parti itu untuk mendapatkan pengampunan Bagi bekas Perdana Menteri, yaitu Najib Razak Menunjukkan bahawa Amno Belum menyesuaikan diri dengan nilai reformasi Anwar Wow Nampaknya ini salah satu kenyataan bahawa Amno belum dapat menyesuaikan diri dengan kerajaan Anwar Sepertimana yang Anwar katakan bahawa Kerajaan perpaduan Buat masa kini Semuanya bersih Tidak ada yang main kotor Namun Di dalam kenyataan ini Mengatakan bahawa Amno belum menyesuaikan diri dengan nilai reformasi Anwar Ini amat mengejutkan Adakah Amno ini Bakal ditenggelamkan Menjelang sahaja PRN Yang akan diadakan ini Jika memang Amno ini Sudah Tidak digunapakai oleh rakyat-rakyat di Malaysia Apakah seharus Yang patut dilakukan Zahid Hamidi Adakah Amno ini perlu dibubarkan sahaja Atau adakah Amno ini Memerlukan Najib Razak Agar Amno ini Bakal Menjadi kerajaan Tanpa gabungan Wow Oke baiklah Sebelum saya meneruskan lagi Isu yang menggemparkan ini Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe Dan sharekan video ini Baru-baru ini Di laman sosial Ada mengatakan Bahawa Gesahan Zahid Untuk Amno Dan progresif Tidak akan Diendahkan ahli Dan seorang Penganalisis Politik percaya Bahawa Ahli akar Amno Mungkin tidak Mengendahkan Gesahan Presiden Yaitu Ahmad Zahid Hamidi Untuk membina Parti lebih Progresif Dan Ahmad Fauzi Abdul Hamid Dari Universiti Sains Malaysia Ada mengatakan Bahawa Kenyataan Zahid Pada kami selalu Sekadar retorik Politik yang Tidak disokong Sebarang Tindakan beliau Dan katanya juga Amno masih Berdepan Kesukaran Melakukan Agenda Reformasi Yang didokong Perdana Menteri Yaitu Anwar Ibrahim Beliau Berkata juga Keputusan Parti itu Untuk mendapatkan Pengampunan Bagi bekas Perdana Menteri Merangkap Bekas Presidennya Yaitu Najib Razak Menunjukkan bahawa Amno belum Menyesuaikan diri Dengan nilai Reformasi Anwar Walaupun Seruan Zahid Untuk Amno Lebih Progresif Tidak akan Diindahkan Ahli Tetapi Katanya Mereka akan Terus menyokong Zahid Atas kesetiaan Terhadap Parti Dan Kenyataannya Sekadar retorik Politik Kerana Tidak Disokong Sebarang Pelaksanaan Sewajarnya Ahli Akar Umbi Parti Dan Rakyat Biasa Tidak Akan Terpengaruh Dengan Kenyataannya Dan Fauzi Juga Berkata Bahawa Ironik Untuk Zahid Membuat Gesaan Seperti Itu Sedangkan Beliau Menutup Mulut Pengkritikannya Dalam Parti Seperti Mana Bekas Ketua Pemuda Amno Yaitu Khairi Jamaluddin Dan Khairi Antara Sekumpulan Pemimpin Amno Yang Dipecat Ataupun Yang Telah Digantung Parti Selepas PRU 15 Pada November Lalu Dan Azmi Hassan Dari Akademik Nusantara Berkata Bahawa Keputusan Mendiamkan Pengkritiknya Mungkin Memberi Peluang Kepada Zahid Untuk Membina Semula Parti Itu Tanpa Sebarang Campur Tangan Dalaman Dan Dengan Perubatan Dalaman Amno Kini Kini Berkurangan Katanya Zahid Berpeluang Menunaikan Apa Yang Dikatakannya Pada Kamis Lalu Justru Beliau Perlu Diberi Peluang Kerana Beliau Mempunyai Peluang Paling Luas Sebagai Presiden Parti Dan Timbalan Perdana Menteri Untuk Melaksanakan Apa Yang Dikatakannya Ini Salah Satu Peluang Besar Bagi Parti Amno Jika Zahid Menunaikan Janji Yang Dikatakannya Ketika Beliau Berucap Dan Zahid Ada Berjanji Juga Bahawa Negeri Yang Akan Mengadakan PRN Akan Mendapatkan Kualiti Air Yang Cukup Cukup Diingini Rakyat Dan Yang Cukup Memuaskan Jika Amno Ataupun Parti Gabungan Kerajaan Perpaduan Mana-mana Antara Parti Menang Besar Di Negeri Tersebut Akan Menerima Inisiatif Air Bersih Itu Janji Ahmad Zahid Hamidi Adakah Ini Salah Satu Kenyataan Yang Benar Yang Benar Benar Akan Berlaku Dan Adakah Patut Amno Ini Dibubarkan Sahaja Coba Tinggalkan Komen Anda Oke Baiklah Setakat Channel Fon Dari Saya Untuk Anda Kita Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye Negeri Yang Akan Mengadakan PRN Akan Mendapatkan Kualiti Air Yang Cukup Cukup Diingini Rakyat Dan Yang Cukup Cukup Memuaskan Jika Amno Ataupun Parti Gabungan Kerajaan Perpaduan Mana-mana Antara Parti Menang Besar Di Negeri Tersebut Akan Menerima Inisiatif Air Bersih Itu Janji Ahmad Zahid Hamidi Adakah Ini Salah Satu Kenyataan Yang Benar Yang Benar Benar Akan Berlaku Dan Adakah Patut Amno Ini Dibubarkan Sahaja Coba Tinggalkan Komen Anda Oke Baiklah Setakat Channel Fonikas Dari Saya Untuk Anda Kita Akan Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye Coba Tinggalkan Komen Anda Oke Baiklah Setakat Channel Fonikas Dari Saya Untuk Anda Kita Akan Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye